Halo semuanya, perkenalkan nama saya Debbie Cynthia, saya berasal dari kota Pontianak, saya tinggal di sekalian di Jakarta karena lagi sakit, tapi saya bersyukur sama Tuhan saya berada di sini, menceritakan kebaikan-kebaikan Tuhan di dalam hidup saya. Saya, tahun lalu, 2016, di bulan Februari, saya di Dianosa terkena kanker usus stadium 3. Di waktu Januari saya sudah sakit, tapi di bulan Februari saya baru di Dianosa sama dokter, saya terkena kanker usus. Aduh, saya grogi, menceritakan ini. Saya terkenakan kanker usus, terus saya, waktu itu saya di Bengkasonya di Kuching, terus saya operasi di Singapur. Di Singapur, saya sudah, saya operasi, setelah operasi, 10 hari operasi itu, ternyata saya terkena infeksi, jadinya saya telat kemo, kemo saya ditunda, saya infeksi 1,5 bulan. Jadi, perut saya itu kan dipotong kayak sesar gitu, bentuknya. Bahwa biasanya kan perut dipotong kayak gini ya, dibelahnya kayak gini, dilulus, tapi saya belahnya gini, kayak sesar. Itu, saya terkena infeksi, kanan kiri saya sakit, ada nana di dalamnya. Terus, jadi saya 1,5 bulan itu setiap hari ke klinik. Setiap hari saya ke klinik itu cuma buat bersihkan infeksi saya, kanan kiri itu masukin perban, masukin perban, keluarin, masukin, keluarin. Terus, 1,5 bulan selesai, saya balik ke Indonesia, mau kemoterapi. Terus, saya konsultasi sama dokter di Indonesia, di Jakarta. Saya konsultasi, tapi ternyata ada benjolan di sebelah kiri saya. Itu saya tanya di Singapura, tapi dokter itu bilang, gak ada apa-apa, kanan apa-apa. Tapi, ya, di waktu itulah terjadi pergumulan saya yang sangat besar. Mesti kemoterapi atau tidak, karena saya sudah keliling-keliling dokter kemoterapi. Jadi, gak ada yang mau terima, karena katanya ini gak tahu ini infeksi atau metatasis. Metatasis itu seperti penyebaran. Nah, setelah itu saya, ya di situ saya sama ceci saya merasa, gimana ini, harus gimana ini, gitu. Jadi, kembali lagi ke Singapura, tanya lagi sama dokternya, gimana ini, ini infeksi atau apa, gitu. Di sana keliling terus, tiap hari keliling dokter, sana sini, sana sini. Tapi, gak ada jawaban sama sekali. Gak ada jawaban yang bisa memberikan saya tuh, mesti kemo atau enggak, gitu. Setelah itu, saya sudah tunda berapa alaman untuk tidak kemo. Ternyata itu adalah metatasis, penyebaran. Penyebaran di bawah kulit perut saya. Itu ada benjolan yang merah, ternyata udah bercampur sama nanan-nanan. Setelah itu, saya balik ke Indonesia, saya memutuskan untuk kemoterapi. Tetapi, kata dokter, mesti operasi dulu untuk membersihkan infeksi-infeksi di dalam itu. Seperti ini saya tunjukkan. Seperti ini operasi kedua saya, ini sengaja dilubahin sama dokter, kanan-kiri. Karena di dalamnya masih ada banyak cairan, super banyak cairan gitu. Jadi, perban saya itu, perban saya sebesar ini, sebanyak ini, masukin dalam perut setiap harinya. Setiap harinya. Ini dibersihin, setiap hari terus selalu keluar darah. Maaf ya, kalau yang tidak mampu lihat, jangan lihat. Terus, suatu hari, ada keluaran dari lubang saya ini, seperti ini. Kita juga enggak tahu itu apa, gitu kan. Terus, tapi makin membesar, makin membesar. Seperti ini jadinya, makin besar. Itu selama delapan bulan saya bergumul sama Tuhan. Enggak ada jawaban sama sekali, enggak ada kesembuhan sama sekali, enggak ada pemulihan sama sekali. Saya merasa down. Saya merasa, wah kok begini sih, kok saya jadi kecewa sama diri saya. Saya merasa kecewa. Kenapa enggak ada hasil sama sekali? Saya tidak pernah kecewa sama Tuhan. Saya tidak pernah shock. Saya kena kanker. Karena yang pertama, saya merasa saya bisa sembuh. Saya merasa, oh tinggal operasi dan saya tinggal kemo, saya sembuh. Tetapi tidak seperti yang saya pikirkan. Tidak seperti yang saya bayangkan. Banyak banget pencobaan-pencobaan, pergumulan-pergumulan yang harus saya lalui. Sampai terjadi seperti benjolan tadi itu. Membuat saya merasa ngedown. Saya punya impian, saya punya cita-cita, saya seorang wanita, saya pengen menikah, saya punya pacar, saya punya masa depan. Tetapi, rasa sia-sia aja. Saya sudah terkena penyakit seperti ini. Tetapi, suatu hari, saya ini, saya sudah pernah di Jakarta, saya pernah kemo terapi dua kali. Itu rasanya benar-benar, saya sudah rasa saya mau mati. Itu makannya jangan bisa, minuman juga bisa. Bahkan kaki saya bengkang, saya pakai kusi roda waktu itu. Ini saya sampai ke Singapura untuk imunoterapi. Ini untuk imunoterapi. Jadi, saya berhenti kemoterapi di Jakarta dua kali. Lalu saya berhenti, saya mengutuskan kemoterapi karena saya sudah tidak tahan. Saya kembali, saya coba imunoterapi. Imunoterapi di Singapura dua kali. Dan ini, saya mau ke imunoterapi yang ketiga kalinya. Saya pakai kusi roda, tidak bisa berjalan. Oh, ini waktu itu saya operasi pot di dada saya. Itu untuk, karena susah cari, mas kemo susah cari pena. Jadi, saya operasi pot di sini. Ini pot itu selesai operasi, saya masih bisa selfie-selfie. Nah, waktu itu saya di Singapura. Sebelum itu, saya sebelum kemo lagi. Muka saya pucat, saya kurus banget. Saya 38 kilo waktu itu. Saya kurus sekali, saya pucat. Saya belum kemoterapi. Waktu itu, imunoterapi yang ketiga. Dokter sudah bilang, saya tidak bisa imunoterapi lagi. Karena tidak ada progres sama sekali. Tidak bisa membaik. Jadi, waktu itu kan saya yang dirawat sama cici saya. Waktu itu, cici saya ketemu dokter ini. Dibilang, jadi bagaimana ini? Harus bagaimana? Mau nggak mau, kata dokter, coba lagi ke kemo. Dan waktu itu, saya sudah memutuskan tidak mau kemo. Cici saya tanya sama dokter, berapa lama hidup saya kalau saya tidak mau kemo, tidak mau ngapa-ngapain, tidak mau berobat lagi semata, segala macam. Dokter cuma bilang, hidup saya di bulan 3 bulan. Waktu itu, saya di bulan Oktober, saya dipondis sama dokter. Umur saya di bulan 3 bulan. Setelah itu, saya nggak tahu. Waktu itu saya nggak tahu sama sekali. Waktu itu saya lagi transkursi darah. Saya nggak tahu. Cici saya nangis bombay, nangis sampai yang merah matanya. Kenapa? Saya juga waktu itu sudah rasa sakit. Saya nggak mau peduli lagi. Jadi, suatu keesokan hari. Waktu itu dokter sudah meminta saya untuk memutuskan untuk kemo atau tidak. Tapi sebelum saya memutuskan untuk kemo, malam hari saya berdoa sama Tuhan. Saya merenungkan hidup saya, merenungkan apa yang terjadi dalam hidup saya. Terus saya berdoa sama Tuhan. Saya bilang gini sama Tuhan. Tuhan, kalau memang satu-satunya jalan saya harus kemoterapi. Tuhan janji sama saya, nggak ada efek apapun. Karena kemoterapi itu sangat menyakitkan. Super menyakitkan. Kalian ya nggak pernah. Nggak pernah. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Tuhan. Terima kasih. 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 Ada satu tante-tante, dia bilang, adik kamu sakit apa, apa segala macam, tanya-tanya, sedikit kepo gitu, tapi dikeponya baik Dia bilang, ayo kita ke dokter ini aja katanya, cari opsi lain Setelah itu, cici saya ngajakin saya pergi ke dokter itu, saya bilang, saya gak mau, saya bilang gitu Karena saya sudah ke, saya sudah berapa belas dokter, saya sudah ketemui, gak ada satu dokter pun yang memberi saya jawaban yang pasti Gak ada satu dokter pun yang memberi saya kesembuhan Setelah itu, cici saya bilang gini, kita tunda satu hari untuk kemoterapi sama dokter cici Awalnya saya pakai dokter cici, kita coba ke dokter karne, katanya gitu Kalau kamu gak senang sama dokter karne, kamu boleh kembali ke dokter cici Karena saya sudah nyema sama dokter cici, karena dia orang yang baik Tapi ya itu, progresnya tidak ada progres, tidak berubah saya, waktu saya berubah sama dia Setelah itu, saya bilang, saya gak mau, saya gak campe Kata, tapi saya sudah gak tahan sama keadaan saya, saya merasakan sakit, kaki saya bongkar, saya gak bisa jalan Setelah itu, cici saya bilang, gak apa-apa, kita tunda satu hari, kita coba pergi Kalau kamu gak senang, kita boleh balik ke dokter cici, kamu langsung kemo Setelah itu, saya coba hari itu juga, diadak sama tante yang sebelumnya, yang gak duduk di gereja Saya ke dokter karne, saya ketemu dokter onkologi itu dokter karne Dia melihat kondisi saya, ini juga terasa, wah gimana ya, gimana ya gitu Kita tanya, berapa kali harus kemoterapi? Dokter juga bilang, saya gak tau, mesti berapa kali Karena kan biasanya kalau ke dokter itu, pasti ada kasih berapa kali-berapa kali kemoterapi Tapi saya tidak ada jawaban sama sekali untuk kemoterapi berapa kali Setelah itu, dokter bilang, kita lihat saja bagaimana, kalau memang membaik, kita teruskan, kalau tidak, kita stopkan Ternyata, hari itu juga, dokter suruh saya kemoterapi Pas saya waktu kontes sama dia, dia langsung suruh saya kemoterapi Saya kaget, tapi Sebanyak 10 dokter onkologi, cuman onkologi ya, belum dokter yang lain Yang saya datangnya, cuman dia, satu-satunya yang mendoakan saya sebelum kemoterapi Dia mendoakan saya, dia bilang, Tuhan, saya tidak bisa menyembuhkan Debbie Saya tidak berkuasa untuk menyembuhkan Debbie, tetapi biarlah Tuhan yang bekerja untuk saya Di dalam tubuh saya Setelah itu, saya kemoterapi Saya langsung, kemoterapi pertama, saya merasakan, wow Muntah-muntah 6 kali, satu hari itu Karena, saya sudah berpikiran, wah kemoterapi lagi nih, pasti sakit lagi Pasti ini lah, pasti itu, banyak sekali pikiran dalam pikiran saya nih, begini, begini, begitu, begini efeknya Ternyata itu yang terjadi sama saya, saya muntah-muntah, malapas, segala macam Satu hari itu, saya 6 kali muntah Setelah itu, Cici saya lihat, loh, gue ini masih muntah ya, Sus? Ini sudah dikasih obat atau belum, obat muntah? Sus, saya bilang, saya sudah kasih obat strong, obat strong untuk anti muntah Ini karena biskologi dia, katanya, ini karena pikiran dia Cici datang ke tempat saya Kamu terlalu baik pikiran, kamu karena pikiran kamu, kamu merasa kamu udah tau efek-efeknya gini-gini Coba lah kamu gak usah pikiran itu, jauhkan pikiran itu, yuk kita berdoa Cici aja saya berdoa Doa-doain saya, menjauhkan segala efek-efek segala macam Dari semenjak itu, sampai sekarang, saya gak pernah muntah Sampai saya 12 kali, 12 kali kemoterapi Baru, satu bulan yang lalu, saya baru selesai kemoterapi Yang ke-12 Setelah itu, banyak sekali, yang saya tak duga Di Singapore, dulu saya tinggalnya 2 bulan di Singapore, operasi Tapi, gak ada teman sama sekali, teman saya cuma dokter sama suster Setiap hari saya ke rumah sakit, ya itu saja teman saya Tuhan itu dahsyat, Tuhan itu begitu baik Saya jadi ada banyak teman di sana, teman-teman gereja yang saya gak kenal segala macam Pada datang, doain saya Yang saya salutkan, orang yang gak kenal saja mau doain Apalagi orang yang kenal Setelah itu, saya Saya Setelah, selama saya kemoterapi itu Saya disuruh bersaksi di Singapore Saya di Indonesia aja gak pernah ya, namanya Ngomong-ngomong kayak gini di depan, mimbar gitu Paling saya pelayanan saja Tapi itu waktu SMP Setelah sudah dewasa, saya gak pernah pelayanan lagi Saya gak pernah, kayak, baca kitab lagi Paling saya ikut dengan ke gereja, cuman dengar-dengar kayak gitu aja Tetapi sekarang, itulah kenapa ada Sakitnya ini, saya bersyukur Pada akhirnya saya bersyukur karena Tuhan mengubah saya, mengubah hidup saya Yang tadinya saya mungkin, saya cuek Saya cuek, saya gak mau tau apapun, saya gak peduli apapun Hidup hidup saya Saya ke gereja juga cuma hari minggu Itu, di hari minggu itu saya baca alkitab Setiap hari saya gak pernah baca alkitab Sekarang, saya setiap malam selalu baca alkitab Setiap malam saya selalu berdoa, selalu memuji-muji namat Selalu nyanyi buat Tuhan Dan, menurut saya, segala sesuatu itu ada hikmahnya Segala sesuatu itu ada kebaikan dalam Dalam setiap persoalan kita pasti ada kebaikan Setelah itu, yang satu-satunya yang saya percaya itu Setiap doa kita, di saat kita tidak lagi kuat, tidak lagi Bisa kita lemah, kita berdoa sama Tuhan Kuasa Tuhan mengerjakan diri kita Dan, setiap malam saya selalu baca alkitab Selalu catat-catat-catat, ayat-ayat selalu saya baca Tetapi, hanya beberapa ayat yang saya Nah ini dokter saya, dokter kalian Dia selalu doain saya sebelum saya kemoterapi Ini firman Tuhan yang selalu Yang menjadi pegangan saya 1 Korintus pasal 10 dan 13 Pencobaan-pencobaan yang kamu alami Pencobaan biasa, yang tidak melebihi kekuatan manusia Dan sebuah alat setia, karena itu tidak akan dicobai Melampaui kekuatanmu Pada waktu kamu dicobai Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar Sehingga kamu dapat melampaui Saya pikir, kenapa sih Tuhan Begitu teganya, begitu Gampangnya mengizinkan iblis Memberi cobaan ini kepada saya Karena Tuhan tahu saya bisa melaluinya Karena Tuhan tahu saya bisa melewatinya Dan pegangnya firman ini Kalau saya pasal 3 dan 17 Enggak sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan dan perbuatan Lakukanlah semuanya itu di dalam nama Tuhan Yesus sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapak kita Dan saat, dari saat ini sampai sekarang Semenjak saya merasakan ujijat yang terjadi dalam hidup saya Saya selalu membawa nama Tuhan dalam perencanaan saya Dulunya saya hidup masih sehat Saya gak pernah bilang dalam nama Tuhan Yesus Saya mau melakukan ini Tuhan rancangkan Saya gak pernah Tapi sekarang Saya selalu membawa dalam nama Tuhan Yesus Apapun perencanaan saya Dan walaupun perencanaan saya tidak terjadi Biarlah kehendak Tuhan yang terjadi Dan satu firman lagi Nah, ini yang saya sangat pegang banget Karena saya percaya doa mengubah segala sesuatu Markus pasal 11 ayat 24 Karena itu, aku berkata kepada kamu Apa saja yang kamu minta dan doakan Percayalah Bahwa kamu telah menerimanya Maka hal itu akan diberikan kepada kamu Dan ibu, saya percaya sekali dalam doa Saya sudah merasakan Di dalam hidup saya Saya doa Tuhan mendengarkan doa saya Dan Tuhan menjawabnya Dan Tuhan mengabulkannya Saya sangat-sangat percaya Karena bukan hanya saya yang berdoa baik Semuanya yang kenal saya Yang tidak kenal saya Mereka juga mendoakan saya Dan saya sangat-sangat percaya Saya itu kuasa doa yang Yang Tuhan kasih Yang bekerja Dan Saya Cuma Hanya sedikit Hanya sekedar ini saja yang saya bisa ceritakan Karena Waktunya tidak banyak Yang saya ingin sampaikan Kalian jangan pernah putus asa Walaupun Setiap Kalian merasa mendau Kalian harus ingat Tuhan Kalian harus Ingat Bahwa Ada Tuhan Yesus Di dalam hidup kita Buat apa kita ke gereja Tapi kita tidak punya iman Satu-satunya adalah Yang terutama adalah iman Dan Kalian harus ingat Tuhan Yesus Pasti akan Memberikan yang terbaik Dan saya sangat Dan Hidup itu adalah Hidup orang Kristen adalah Percaya Percaya Dan iman Dan berdoa Sehingga ini Kalian terapi Dalam hidup kalian Memang Kita tidak segampang untuk melewati Seperti ini Saya sekarang Tidak segampang Waktu itu Saya ngomong ini sekarang Kayaknya gampang banget Tapi Waktu saya melewati Melalui Yang kemarin itu tidak gampang Dan Yang saya mau bilang Bahwa Kuasa Kuasa doa itu Benar-benar ada Kuasa doa itu benar-benar Dahsyat Kalau kalian minta sama Tuhan Yesus Dan Tuhan begitu baik Sampai sekarang Saya ada di sini Karena Tuhan Yesus Dan Luka yang tadi kalian lihat itu Sudah tidak ada Di dalam perut saya Tapi Sekarang tinggalnya satu garis doang Dan tidak ada lagi Benjolan-benjolan itu Walaupun Waktu saya Melaluinya Ada up and down Up and down Selalu Naik turun-naik turun Emosi saya lah Apa segala macam Tidak hanya penyakit saya Untuk berhubungan sama Sama Komunikasi sama orang Terdekat saya saja Terkadang Saya suka emosinya Dan terkadang saya suka Sedih atau apa Pasti ada hal-hal yang terjadi seperti itu Karena kita hidup di dunia ini Pasti akan terjadi hal itu Tetapi Ingatlah Ingat Tuhan Baca kitab Firman Tuhan Itu yang menenangkan hati kita Dan Hanya sekedar itu saja Yang bisa saya sampaikan Salam kenal dan Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih